Halo bun! Keputihan merupakan hal normal yang bisa terjadi pada setiap wanita. Namun jika keputihan tersebut terjadi saat hamil, tentu membuat bunda menjadi penasaran dan khawatir. Apakah keputihan itu sebenarnya normal? Nah sebenarnya normal atau tidaknya keputihan tersebut tergantung dari jenis keputihan yang ibu hamil alami. Sebab ada jenis keputihan yang normal dan ada pula jenis keputihan yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil. Oleh sebab itu, pada edisi kali ini akan kita bahas seputar keputihan saat hamil, mulai dari jenisnya, penyebab, serta cara ibu hamil untuk mengatasi hal tersebut. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Penyebab Keputihan Saat Hamil Keputihan saat hamil dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah peningkatan kadar hormon estrogen di dalam tubuh selama kehamilan. Kondisi tersebut merupakan hal yang normal. Sementara ada pula keputihan yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri atau jamur. Sehingga ibu hamil perlu memperhatikan jenis keputihan yang terjadi agar dapat mengidentifikasi dengan cermat mana keputihan yang normal dan mana keputihan yang tidak normal yang perlu diwaspadai. Kondisi Keputihan Yang Normal Keputihan sebenarnya merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Biasanya saat keputihan akan muncul cairan kental dari organ kewanitaan tersebut. Nah sebenarnya keputihan saat hamil masih tergolong normal apabila keputihan yang terjadi tersebut kuantitasnya tidak banyak, keputihan yang tidak gatal, tidak mau dan tidak berwarna. Meskipun begitu ada beberapa kondisi keputihan yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil karena mengindikasikan adanya suatu infeksi. Keputihan Yang Tidak Normal Meskipun keputihan masih tergolong normal, namun ibu hamil sebaiknya waspada dan segera memeriksakan ke dokter apabila keputihan yang bunda alami menunjukkan gejala seperti gatal atau nyeri di organ intim, warna keputihan lebih kuning atau hijau, berbau menyengat atau merasakan nyeri saat buang air kecil. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena mengindikasikan adanya suatu infeksi akibat bakteri atau jamur. Kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi menyebabkan pecahnya air ketuban sebelum waktunya dan memicu persalinan prematur. Tips Mencegah Keputihan Saat Hamil Ada beberapa cara dan tips yang bisa ibu hamil lakukan untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya keputihan yang diakibatkan oleh infeksi. Di antaranya menjaga kebersihan diri, selalu cuci tangan dengan benar sebelum atau sesudah menyentuh organ kewanitaan, membersihkan organ intim dengan benar setelah buang air kecil atau buang air besar, rutin mengganti pakaian dalam terutama saat berkeringat, menggunakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu ketat, menghindari penggunaan produk kewangian untuk membersihkan organ intim, serta cukupi waktu istirahat, makan dengan baik dan hindari stres agar bunda mempunyai sistem daya tahan tubuh yang baik. Nah itu dia bun, pembahasan singkat mengenai keputihan yang terjadi saat sedang hamil. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.